Kau apakan adikku ini? Oh, adik? Bukan pacar? Sudahlah, jangan meladani orang tidak waras. Terima kasih telah menonton! 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 Dan kita akan mendapatkan hadiah! Nasib usdang sia cah bagus, kekasihmu ini terkena racun. Dalam waktu satu bulan, jantungnya akan hancur! Hanya dengan ini, dia bisa diselamatkan. Jadi, jangan macam-macam. Hei, kalian turun semua! Aku mau pakai raket itu! Tidak bisa begitu, Dan. Mereka sudah duluan. Aden nunggu pilihan. Apa? 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 Terima kasih telah menonton! 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 tapi aku tidak tahu aku tidak melihatnya aku tidak melihatnya Oh, tidak apa-apa. Biarkan. Biarkan. Jangan dikejar. Mereka membawa patah sari, Guru. Iya, Guru. Mereka tidak akan jauh. Pasti balik lagi. Karena tawanan yang kita rebut sangat penting buat mereka. Aku gagal merebut banjik lana. Aku lihat ada beberapa pendekar dari tempat lain yang ingin membantu perguruan tepak suci. Banyaknya para pendekar yang membantu Mataram. Harus dilaporkan kepada Kapten DeVos. Aku tidak mau menemui Kapten DeVos tanpa membawa banjik lana yang justru sangat berharga bagi Belanda. Gadis ini, aku rasa cukup berharga untuk Belanda. Jangan. Gadis cantik dan mulus ini tidak boleh diserahkan Belanda. Ya, khusus untuk aku. Lagipula, Gadis ini bukan orang penting. Kapten DeVos sudah memerlukannya. Orang seperti banjik lana yang sangat dibutuhkan Belanda. Benar. Kita harus merebut tembali banjik lana dari perguruan tepak suci. Serahkan saja kepada Willogo. Dia sudah menguasai ilmu ganda raga dari guru kita. Nih gondomayet. Willogo? Bagaimana, Willogo? Beres. Saya bisa meloloskan diri dari jangkraman mereka. Tapi hal itu tidak saya lakukan. Karena memang sengaja. Saya sengaja menyerah. Supaya Lara Sumbing memberikan obat penawar racun yang dibutuhkan Fatma Sari. Jadi sekarang bagaimana? Begini, kembalikan saya pada mereka. Baik. Biarkan saya dan Fatma Sari diserahkan kepada Belanda. Karena hanya dengan cara seperti itu, saya bisa melihat langsung kekuatan Belanda. Baiklah. Besok kami akan mengembalikan Andika kepada mereka. Terima kasih telah menonton!